Wajangan Oki Setiana Dewi atau Nasehat untuk Tekurian dan Iris Bela usai umumkan tanggal lamarannya. Seperti yang kita ketahui Tekurian dan Iris menikmati satu momen bersama buah hatinya dengan Ria Rici Siakni Moana. Diselah kesibukannya sebagai pemain sinetron Saleha, Tekurian mengajak anaknya itu jalan-jalan. Dalam postingannya baru-baru ini, Tekurian membawa Moana ke sebuah tempat mirip mal. Ada sejumlah foto yang dishare-nya di Instagram-nya bersama Moana. Terlihat wajah gembira Moana bersama sang ayah. Namun yang menjadi perhatian adalah video di selide 5. Dalam video itu, Moana berada dalam mobil bersama ayahnya. Tekurian mencoba mencandai Moana hingga tertawa yang nonton video di HP. Nah, yang menjadi sorotan adalah suara cewek dalam video itu. Suara cewek itu menyeruak di antara tawa Moana dan canda Tekurian. Lucu ya, iya kata cewek itu. Ada yang menduga jika itu suara Iris Bela. Suara ceweknya itu Iris? Tebak satu netizen. Suaranya Iris Bela, iya kata netizen yang lain. Ah ada cewek lain SMA2 dengan Moana, BGTU CPT ada penganti sokecewa, EUJAR yang lain. Namun ada juga yang menduga itu suara Ria Ricis. Itu suara Ichiskan, iya tulis yang lain. Meski begitu banyak yang senang melihat Moana bahagia saat bersama ayahnya. Sempat dijodoh-jodohkan dengan sejumlah orang mulai Abidzar Al-Ghifari hingga Tekurian, Iris Bela membuat pengakuan. Pemain sinetron Saleha itu mengaku sudah punya calon suami baru yang akan menggantikan Amar Zoni. Memang, setelah bercerai dari Amar Zoni, Iris Bela kembali membuka hati untuk pria. Wanita dua anak itu mengaku sedang dekat dengan pria lain. Meski begitu, artis yang akrab di Sapa Ibel ini masih inggan untuk mengungkap identitas pria yang sedang dekat dengannya itu. Aku ingin semuanya lancar, enggak salah pilih, dan langgeng. Karena aku inginnya ini jadi yang terakhir, jkata Iris Bela di kawasan Sentul, Bogor, belum lama ini. Apabila pria tersebut nantinya menjadi pasangan hidup, Iris Bela berharap dia dapat menerima masa lalunya. Tak hanya itu, Iris Bela tak ingin kegagalan rumah tangga sebelumnya terjadi lagi. Ia memastikan latar belakang calon kekasihnya itu jelas. Ia pasti bisa nerima aku apa adanya, bibit bebet bobotnya juga oke, dan bisa mencerahkan masa depan, eh jelas Iris Bela. Adapun saat ini Iris Bela tengah disibukan dengan bekerja pasalnya, ia harus membiayai hidup kedua anaknya. Aku saat ini memang lagi syuting sinetron baru, dan urus anak-anak tetap nomor satu. Lalu juga lagi menjalankan bisnis juga. Semuanya demi anak-anak, eh ujar Iris Bela. Makanya semoga semua yang aku jalankan ini dirideh sama Allah dan semua yang cita-citakan bisa segera diwujudkan, i pungkasnya. Sebelumnya, Iris Bela dan Tekurian sempat ramai dijodohkan warganet. Penyebabnya, foto keakraban Duda dan janda itu di lokasi syuting sinetron Saleha beredar. Akhirnya, banyak warganet baper lantas menjodohkannya. Foto keakraban Iris dan Rian itu beredar melalui akun gosip baru-baru ini. Terekam, Iris Bela dan Tekurian tampak bahagia dan fresh. Padahal, mereka memiliki masalah rumah tangga yang akhirnya berujung perceraian. Rian 16, tapi cocok sih cantik dan ganteng self-inft. Terima kasih. Terima kasih.